Hai nama orangnya sepertinya orangnya enggak mau diekspos masalah nama itu saya jadi mudah silakan kalau mau cerita ini ajalah cerita masalah ininya aja dulu tapi nggak usah ngebutin nama silakan Bunda dibantu teteh dong guys ya kalian tunjukin dulu dukungan kalian teteh dong pengalaman pakai songkat aja bun boleh nanti di sepil juga pengalaman pakai songkat boleh ya tapi ini di kalian mau dengar enggak kisah awalnya aku di tok-tok sop eh di tok-tok bukan tok-tok sop ya di awalnya Bunda itu masih di followernya satu ke mau dengar enggak kayak mana cara di awal-awal aku mau pertama kali belajar buat live streaming mau dengar pengalaman Bunda enggak kalau mau kalian tunjukkan dulu atau teping di bawah mau atau juga silakan kalian bantu tep-tepnya lope-lopenya gitu ya salam sama ayah Wahid ya saya iya sayangku ya boleh kalian jangan ganti foto-foto profil Bunda enggak kenal kalau ganti-ganti foto profil Bunda jangan sama namanya dulu kakak di sini dulu aku posnya Bunda jadi Bunda cerita aja Bunda cerita aja Oh iya lupa kan suka lupa kalau dari depan kamera kayak gitu kan yang dibawa enggak mau dengar cerita aku enggak mau enggak ada yang belum ada yang teping itu enggak ada yang tep-tep layar di bawah bodoh amat aku yang mau dengerin Oh gitu yang punya rumput Oh gitu ya gitu ya lupa enggak boleh pakai efek suara ya iya ya 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 Oh lanjut ya lanjut Oh gitu lupa mau cerita apa tadi jadinya tadi cerita apa Bunda pengalaman Bunda pertama kali di tiktok baru belajar ngomong mau seperti apa kedepannya seperti apa siapa yang ini gitu loh Oh ya Oh iya lupa ntar ya di coba lagi ya masih ingat nggak pertama kali Bunda live di tiktok itu ya teman-teman ya pas ketat di depan kamera itu awalnya sebelum awalnya sebelum buka ya sebelum membuka itu Bunda yakin kan pasti bisa gitu ya karena eh kayak melakukan kita melakukan ini ya maaf Pak ketuk aduh bacakan komentar Hai tiba-tiba latah loh itulah dia kan nolak tua dulu enggak ada efek suara lagi nah di itu di awal ya Bunda ngerasa udah udah pede aja gitu ya pasti nanti kalau di depan kamera tuh ah gampang lah kayak kita ngelakukan cce gitu ya eh apa video call gitu ya kan gampang gitu ya tapi ternyata pas udah buka kamera udah berada di depan kamera tuh bengong bengong nggak tahu mau ngomong ngomong apa karena pertama kali kita live itu kan masih followernya baru seribu ya teman-teman belum ada yang hadir kan belum mungkin juga followernya belum belum pada kenal sama kita kan kita buka room penonton belum ada yang masuk ya kan bingung-bingung aja mau ngapain di depan kamera gitu kan jadi bengong aja kan untung waktu itu ada apa namanya ya Allah kirimkan ada empat orang eh apanya ya apa namanya hambanya ya yang baik gitu ya yang buat ramein room Bunda waktu itu ya jadi mereka ajak Bunda ngobrol di situ ya kan jadi walaupun di situ masih ngomongnya masih bingung bingung mau kayak mana kan terus ada yang ngajarin katanya ke Bunda ya walaupun jadi host itu harus harus ngomong harus ngecek gitu walaupun nggak ada penontonnya tetap harus ngomong terus gitu kan harus cara ngomong itu sapa-sapa aja yang masuk diajak ngomong aja aja apa namanya aja kenalan ya kayak gitu kan eh sempat Bunda bilang aku ya kan orangnya enggak enggak ada enggak ada yang ngomong juga dibawa bingung mau ngomong apa gitu kan terus dia bilang mungkin nah dia ingat atau nggak ingat ya dia bilang ya udah Bunda biasa apa jualan gitu ya jualan di pasar ya udah anggap aja Bunda wawah masih jualan di pasar aja ngomong aja gitu ya udah Bunda belajar aja dari situ belajar ngomong aja walaupun nggak ada orang yang tapping di bawah gitu kan dari situ awalnya malu awalnya malu tapi lama-lama udah terbiasa gitu udah kebal jadi Bunda cerit apa ya bahan buat cerita tuh apa kalau cerita nggak ada bahannya kan bingung ya akhirnya Bunda itu itu dia Bunda pakai pakai speaker bluetooth ya yang masih inilah seadanya Bunda coba-coba buat-buat nyanyi walaupun sebenarnya di dunia nyata aku nggak pernah nyanyi guys ya nggak pernah nyanyi